Ya Kak Kusandikan ini kan udah schedule udah disepakati bersama dari awal ya Jadi pasti dari pihak Liga itu sudah mengantisipasi semaksimal mungkin Tapi kita tinggal mengikuti aja jadwal yang ada Kalau pada akhirnya misalnya 3 pemain persia dipanggil Pak Sementara Liga Jalan Terus apa itu gak berat buat tim Pak? Ya balik lagi Euphoria National Team kita kan lagi bagus Jadi kita harus support lah Nanti situasinya kayak apa tinggal kita nanti mengesuaikan Pak Persija setelah empat pelaga tanpa menang akhirnya kemarin bisa menang lagi Alhamdulillah Alhamdulillah? Alhamdulillah Berarti pena aman-aman aja? Ya masih belum lah masih kita liat lagi ya terus Biar dia dat-datan Artinya awan arema nanti akan jadi palsu juga bagi dia? Ya tentunya ya sampai putaran pertama ini selesai Nanti kita liat apa palsu Pak sampai putaran pertama ini kira-kira butuh berapa kemenangan sih Pak Sampai memasihkan pena itu aman gitu Pak? Ya maunya sih kita menang lah ya Paling nggak setiap pelaga home tuh kita harus menang Pak belakangan juga Persija susah main di Jakarta Pek Digis, di GBK segala macam Anggapan dari Persija gimana Pak? Kemarin akhirnya main dibantul loh Bahkan sampai mental kebantul Pak Balik lagi itu yang sedang kami berkoordinasi terus Emang tidak mudah karena sesuai komitmen kami juga dijanjikan bahwa kami akan bisa bertanding di Jakarta Tapi masing-masing stadion mungkin punya kesulitan atau agenda yang sudah tidak bisa diganti Sehingga kami harus mentah Tapi ya sebenarnya kita kembalikan lagi ke para manajemen stadion Dimana stadion ini maruah utamanya adalah Pertandingan olahraga terutama sepak bola Jadi mungkin mereka perlu atensi khusus Baik itu maupun GBK maupun GIS Untuk bisa mengikuti jadwal yang sudah diterapkan oleh Notabene ketua mempersesi yang sudah melakukan takta intik-intik sedangkan kapori Nah itu seharusnya itu menjadi pegangan Pada saat kita dapat jadwal tetap itu Itu yang harus dikunci oleh mereka Berarti satu kerugian besar Pak ya Persija harus bermain di luar Jakarta dan Pak penonton Tentunya kami berharap tidak keluar dari Jakarta Tapi balik lagi Semua kendali karena kita masih di rumah waktakan Jadi kita terpaksa mengikuti yang punya rumah lah Sudah dekat 6 November lawan Madura Dengan 15 November ada Jepang lawan Indonesia itu bagaimana Pak? Ya kita berharap masih bisa bermain di GBK atau di GIS lah ya Surat sudah kami kirim Mungkin mudah-mudahan 1-2 hari ini kita dapat respon Sedangkan GIS sudah pas ke konser Ini sedang melakukan pemenahan GBK juga persiapan menuju timnas lawan Jepang Menjamu Jepang disini tanggal 15 Seharusnya itu tidak masalah seharusnya ya Tapi balik lagi bahwa kami hanya sebagai pengenyewa Jadi kita berharap masing-masing manajemen stadion paham Atas permintaan kami Pak, Eskirido diminta board sama beberapa pemain keturunan di tim nasional Indonesia Tanggapan Bapak sebagai Presiden Kudus